Piyur merupakan sejenis hewan laut yang termasuk dalam kelompok Echinodermata, yakni kelompok hewan yang mencakup berbagai spesies termasuk bintang laut, teripang, siucin, dan piur. Hewan unik ini biasanya ditemukan di perairan laut dalam, terutama di sekitar perairan Amerika Selatan, khususnya di perairan Cili dan Argentina. Mereka sering hidup di kedalaman yang sangat dalam, bahkan hingga ribuan meter di bawah permukaan laut. Ada berbagai spesies pure yang berbeda, dan mereka dapat memiliki ciri-ciri fisik yang sangat beragam, termasuk bentuk tubuh, warna, dan ukuran. Biasanya ada yang memiliki tubuh yang berbentuk seperti tabung, dengan kulit yang keras, dan duri-duri yang menutupi tubuhnya. Mereka juga sering memiliki warna yang mencolok, seperti merah atau oranye. Ada beberapa spesies pure yang terkenal antara lain adalah pure merah, dan pure oranye yang banyak ditemukan di perairan Cili. Pure merupakan hewan filter yang berarti mereka memakan partikel-partikel organik yang tersuspensi di air laut, seperti planton dan detritus. Biasanya, dalam berburu makanan, mereka menggunakan bransia, yakni alat makan yang ada di ujung tubuh mereka, dengan struktur berbentuk bintang. Dalam sistem reproduksi, pure berkembang biak dengan cara melepaskan gamet atau sel kelamin ke dalam air laut. Fertilisasi biasanya terjadi di air, dan larva pure yang muncul kemudian akan berkembang menjadi bentuk dewasa yang menetap di dasar laut. Mereka dapat berkembang biak dalam jumlah besar yang dapat mempengaruhi dinamika ekosistem laut di sekitarnya. Pure telah menjadi subjek penelitian ilmiah karena keunikan biologis di mana pure hidup di kedalaman laut yang sangat dalam, di mana tekanan air tinggi dan suhu rendah adalah tantangan besar. Mereka telah mengembangkan berbagai adaptasi fisik dan biologis untuk bertahan dalam lingkungan ini, seperti kulit keras yang melindungi mereka dari tekanan air, dan duri-duri yang mungkin berfungsi sebagai perlindungan dari predator. Pure telah lama menjadi bagian dari makanan dan budaya di beberapa daerah di Amerika Selatan. Seperti di Chile, pure telah dimasukkan ke dalam hidangan lokal seperti Empanada The Pure, sebuah jenis pastel yang diisi dengan daging pure. Meskipun tidak sepopuler makanan laut lainnya seperti ikan atau udang, pure telah mendapatkan perhatian sebagai sumber nutrisi yang sangat kaya. Mereka mengandung protein, mineral, dan asam lemak esensial. Beberapa studi juga mengklaim bahwa mereka memiliki sifat antioksidan dan antiinflamasi yang sangat potensial. Seperti banyaknya organisme laut lainnya, pure juga dapat rentan terhadap perubahan lingkungan, termasuk perubahan suhu laut, peningkatan polusi, dan perubahan kualitas air. Perubahan-perubahan ini dapat mempengaruhi kelangsungan hidup mereka dan ekosistem di mana mereka hidup. Perlindungan dan pengelolaan yang baik dari perairan laut penting untuk memastikan kelangsungan hidup spesies pure dan menjaga keseimbangan ekosistem laut yang sensitif. Melindungi populasi pure dan habitat laut mereka sangat penting untuk menjaga keperlanjutan ekosistem laut. Upaya konservasi dan pengelolaan perairan laut yang bijaksana diperlukan untuk menghindari penurunan populasi pure dan dampak negatif pada ekosistem laut yang lebih luas. Itu tadi penjelasan singkat tentang hewan laut yang unik yakni pure. Jika kamu suka dengan video kali ini jangan lupa like, komen, dan juga share. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam dari Planet Fauna. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!